Halo guys kembali lagi dari Totiate Drawing kita akan belajar Autodesk Plains Swing 360 untuk bagian pemula disini kita akan belajar tentang bikin drawing piston ya guys Nah kita mau aja langsung langsung pilih dulu yang dua dimensi kita pilih yang bagian ini boleh terus kita akan bikin disini tidak ada contohnya guys ya kita gunakan line panjang seperti ini ulangin lagi kita bikin dua ya guys ini buat ringnya bikin wajah terus kita lebarin seperti ini kita nanti kita ukur tinggal kita ukur dulu dari sini dulu nih dari sini dulu kita kasih disini 60 ini tidak mengikut ini ya 60 juga 60 terus disininya kita kasih sekitar 10 dan disininya kita kasih 5 disininya kita kasih berapa nih kita kasih 10 10 dan ini juga kita kasih 10 eh jangan sini kita kasih 7 dulu sini nggak ada gambar contohnya guys ya 10 nyari-nyari di Google nggak nemu terus kita kasih 5 disini Oke ini udah 10 tinggal jarak kesininya kita kasih berapa nih ini kita kasih sekitar 15 15 15 15 terus ininya 15 ininya belum dikasih ini start kita kasih 15 juga nah kalau di seperti ini tinggal kita garis ininya radiusin bukan radiusin ya kayak diderajatin tinggal kita cari disini modifnya pilih SD nya paling atas dikasih ini di sini nah disini kita kasih 2,5 aja ya guys ya 2,5 oke entar nah kalau udah seperti ini tinggal kita langsung finish aja terus kita gunakan apa nih kita gunakan disini yang namanya novelin yang ini terus klik yang bagian ini nya nanti akan motor otomatis seperti ini tinggal kita oke nah hasilnya udah jadi ya guys seperti ini 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 bau ya guys ya nggak apa-apa nggak apa-apa tinggal kita akan bikin lagi suara motoris oke tinggal kita yang bagian ini lagi kita ulang lagi ini terus tinggal kita kasih eh sekitar lingkaran yang terus sini yang paling atas di sini klik pas tengah-tengah tahu gunakan seperti ini nih nah kita ukur di sini kita ukur kasihnya kita kasih 88 enter tinggal kita finish dulu baru kita klik lagi kita pilih disininya yang bagian dua ini tuh scene atau yang ini juga bisa kita klik seperti ini tinggal kita oke nah hasilnya udah seperti ini guys ya dan nutup nah kalau udah seperti ini tinggal kita bikin bagian ringnya buat nahan eh apa ya itunya apalagi namanya tinggal klik dulu disini baru kita klik dulu kesini nah kalau udah seperti ini tinggal kita bikin dulu enggak eh apa garis keempat yang paling bawah seperti ini kita klik disini selebar seperti ini aja nih baru tinggal kita ukur di sini ukuran kita kasih 20 dan ini juga kita kasih 20 terus lebarnya kita kasih sekitar 40 harusnya dipotong dulu ya guys ya oke nggak apa-apa tinggal kita akan potong aja seperti ini hasilnya harusnya ini baru kita ukur di sini kita kasih 17 dan ini juga 17 nah kalau udah seperti ini kita langsung finish aja pingin ke atas terus kita akan lihat akan lihat takutnya ke lebaran seperti ini kita penyanyi nah seperti ini hasilnya yang siap oke nah kalau udah oke tinggal kita oke aja di sini nyapin dulu oke terus tinggal kita bikin disininya lingkaran kita gunakan cell lagi lingkaran lagi paling atas nah seperti ini seperti ini nih tinggal kita ukur kita kasihin 20 aja di meter 20 terus jarak kesininya kita kasih 15 oke tinggal kita bikin satu lagi ini ke pasin kesini ya guys ya nah seperti ini baru kita potong kita akan trim ini potong ini potong nah tinggal kita akan hapus kita finish aja dulu turunin dulu tinggal ininya dan ininya input juga dan ini juga ngikut baru ke belakangin guys tinggal kita oke nah hasilnya seperti ini ini tinggal kita bikin lagi disini radiusnya yang ini kita bikin sekitar 3 3 kecilan atau kita bikin 5 oke nah kalau udah seperti ini ininya juga kita bikin juga kita bikin sini 3 kita bikin sini 3 3 gedean guys ya 2 aja tinggal kita puterin satu lagi bisa nggak oke dulu deh ini oke dulu oke dulu oke dulu kita bikin dulu nah per 2 oke nah terus satu lagi gimana nih biar nggak bikin lagi kayak gini kita gunakan milor guys ya kita gunakan milor disini kita kereninnya klik paling bawah dan tulisan milor kita klikin semua yang ini objek ininya seperti ini tinggal kita go robit robit lagi harus semuanya udah ya guys ya udah udah kalau udah semua ini ini tinggal kita eh ini ya kebawain nah ini kita akan nyari coba disini paling bawah yang ini ya yang ini nih kita klik guna minah belum udah pindah ya guys ya tinggal kalau udah pindah tinggal kita oke udah pindah tinggal kita rapiin aja untuk kita gunakan radius lagi lain lagi atau kita gini aja biar semuanya enak kita klik seperti ini kita kasih disini sekitar 2 aja atau kecilan kasih 3 atau 4 5 5 aja kasih 5 oke baru yang ini juga kita bikin bikin kita kasih disini sekitar 2 oke nah kalau udah sepertinya ini kita rapin lagi juga yang ini kita kasih 2 lagi oke dan yang paling bawahnya ini nih belum nih nih sepertinya ini juga ada kita kasih plan kita kasih 1 atau kita klik biarnya seperti ini kita CTR ya guys ya kita plan kasih 1 biar semuanya coba kita rapin dulu deh nah ininya kurang atas tinggal kita atasin aja kita gunakan ini ini tarikin ke atas nah seperti ini kita laluin lagi terus kita akan putar lagi bisa diputar oke oke kita keserin lagi tinggal kita gunakan objek kalau atas ya guys ya ke atasan nah kita gini aja nih nah biar enak kasih garisnya nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan eh radar ya atau kasih warna kita disini desain pilih radar disini nah terus tinggal kita cari warnanya warnanya ini di klik dulu ya disini klik biar berubah terus disini kita akan milimeter metal aluminium kita aluminium yang mana nih yang ini coba kita klik disini ini namanya lamat ya lama biarnya ini masih masih tidak kuat ini RAM nya 12GB 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 16GB RAM masih lama ya ssd nya 500GB masih lambat 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 nah itu dia guys ya cara latihan buat eh buat artodesk 360 untuk bikin drawing piston semoga membuat videonya kalau ada kesulitan silahkan komentar mo maaf kalau saya juga masih belajar disini kalau ada kesalahan silahkan komentar juga untuk pemasukan bagi saya sampai jumpa kembali guys